hai 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 banjik doakan semoga nih kasus nih cepat terungkap nih Adu apa dibalik meninggalnya anggota Polri ini tidak lor biak ada ado meresahkan keluarganya lor kita lanjut ke pantauan kedua nih tim resmo Polda Jambi besama tim opsional Polres Indragiri Hulu menangkap seorang pelaku penggelapan uang perusahaan kakak tim resmo Polda Jambi besama tim opsional Polres Indragiri Hulu menangkap seorang pelaku penggelapan uang perusahaan di salah satu perumahan kota Jambi Hai yang menyebabkan korbannya mengalami kerugian mencapai 250 juta rupiah kita nih lah kita ini krisis dengan yang namanya jujur lor ini orang-orang yang enggak jujur nih dan enggak bertanggung jawab ke mana informasinya setengok di pantauan bangjek tim resmo Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi memback up tim opsional Polres Indragiri Hulu menangkap Madian umur 49 tahun warga Kelurahan Handil Jaya kecamatan Celutung Kota Jambi yang merupakan pelaku penggelapan uang perusahaan di Provinsi Riau di perumahan New Castle Kota Jambi pada Kamis 7 Juli 2022 lalu dari informasi yang didapat tersangka Madian melakukan penggelapan uang perusahaan di tempatnya bekerja sebesar 250 juta rupiah Kasubdit 3 Jatantras Ditreskrimum Polda Jambi Kompol Handres mengatakan tim resmo Polda Jambi melakukan backup terhadap opsional Polres Indragiri setelah pihaknya mendapatkan informasi tersangka Madian bersembunyi di salah satu rumah kerabatnya di Kota Jambi setelah berhasil menangkap tersangka Madian langsung dibawa pelaku ke Polres Indragiri untuk pemeriksaan lebih lanjut Di Masanjaya, JAK TV melaporkan